Ini kan kamar Julia Apa awal Rau tidur di kamar tamu ya? Gue sana aja deh Aku seneng banget akhirnya kamu pulang ke rumah ini Yang bener Maaf, gue kira lu Aurel Alah, jangan pura-pura dong sayang Kamu kan udah ngenal aku gimana Dan kita akan jadi pasangan yang romandis Kamu inget kan waktu malam itu kita berduan Dan kamu bilang Akhirnya kamu disentuh juga sama wanita Lu denger ya? Jangan pernah ngkit-ngkit masa lalu, ngerti lu? Ayol, sayang Aku tuh pengen banget denger kata-kata kamu yang dulu lagi Apa yang bisa? Aurel Aurel Rel Mana sih kamu? Jangan bilang kamu takut sama Aurel Apa sih? Bukan urusan lu Ada apa, Fer? Lu sampai mau ketemu sama gue malam ini juga Ada hal penting? Oke Riz Gue sekarang tau Yasmin ada dimana Dan gue gak bisa ngebawa dia pulang Dia pengen tetap sendiri Terus Mungkin karena emang Gue bukan siapa-siapanya dia Mungkin kalo lo yang minta Bisa aja Tolong ya Kalo lo mau Riz 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 Eh Lu inget dong Mungkin dia yang punya salah sama lo Tapi kan kalo lo bisa maafin Akan lo lebih baik lagi kan Ya gak ada salahnya lah Lo maafin aja kesalahan dia Dan yang penting dia gak sendirian Yang penting dia aman Yang penting dia Ya dia Dia gak sendirian gitu Gue takut dia kenapa-kenapa aja Lo emang gentle Jentel kenapaan Gue gak Gak segitunya kali Gue cuman Minta butuh bantuan lo aja Supaya Yasmin Bisa Dibawa pulang Gak sendirian lah Kesian Gue akan pikirin itu Tolong ya Lo pikirin Penting Men Bisa lo Rel Maafin aku Rel Semuanya itu gak seperti yang kamu pikirin Ya Aku pikir kamu tidur di kamar tamu Tapi ternyata enggak Dan tadi keadaannya juga gelap banget Aku gak bisa ngeliat apa-apa Aku pikir tadi kamu Mungkin aku emang marah Ngeliat kejadian yang tadi Tapi aku sadar Marah itu gak akan Nelesain apapun Dan aku mohon sama kamu Jangan pernah ulangin kesalahan kamu di masa lalu Apalagi Kalau aku lagi ada di rumah ini Aku butuh kepercayaan kamu Dan aku juga akan berusaha untuk ngusir Julia dari sini Sebenernya sih gampang ngusir Julia dari sini Cuma aku gak ikhlasai kalau Donnie dibawa sama dia Walaupun dia mama kandungnya sendiri Iya pak Kenapa? Ada laki-laki yang mencari mbak Apa mungkin itu Marvel? Yaudah kalau gitu saya akan nemuin dia Makasih pak Kenapa juga aku harus seneng? Enggak, aku gak boleh Aku gak boleh kayak gini Faris Yas, ayo kita pulang Yas Ini semua bisa kita ngomongin baik-baik Gue gak tega Yas Ngeliat lo tinggal sendiri di tempat kayak gini Lo gak usah khawatir Gue udah maafin lo kok Kamu mungkin memang udah maafin aku Tapi aku gak akan pernah maafin diri aku sendiri Aku udah mengkhianati kamu sama ibu Dan aku gak mungkin bisa ketemu sama ibu lagi Aku malu Ya sebelum mikirnya jangan kayak gitu dong Ya sebelum mikirnya jangan kayak gitu dong Udah-udah Sekarang kita pulang aja Yas ya Ikut gue pulang ya Enggak Aku gak bisa pulang Aku bener-bener malu kalau aku harus ketemu sama ibu Kamu gak usah mikirin kehidupan aku yang sekarang Mungkin ini semua memang udah takdir aku untuk ngejalanin ini Tolong kamu pulang ya Aku gak mau nyakitin kamu lagi Papa Papa Hai sayang Udah lama nih aku gak ketemu mama Kita jemput mama yuk Papa kan udah bilang Jangan panggil mama lagi Kamu harus biasain Papa Papa kesel loh Kalau kamu bahas mama-mama terus Papa gak suka Ngerti kan Sekarang kamu belajar Kamu sekolah yang tinggi Kamu jadi anak yang berguna Udah itu aja Dari mana kamu is Pagi-pagi kok udah pergi Aku Aku habis temen Yasmin mah Ngapain kamu pergi menemui dia lagi Kamu belum lupa apa yang sudah dia lakukan sama kita kan Mama benar-benar merasa terhina Is Atau Kamu juga sudah tidak menghormati mama lagi Sampai-sampai kamu berani menemunya dia lagi Ma Aku cuma pengen tahu keadaan Yasmin aja kok Lupakan Yasmin Atau kamu mau juga mama pergi dari sini Ma Mama gak kasihan sama Yasmin Yasmin tuh sekarang lagi ngalamin Kebimbangan yang luar biasa Jadi wajar aja kalau dia ngakuin kesalahan ma Sudahlah Faris Yasmin itu sengaja melakukan semua ini Lihat saja Sebentar lagi dia pasti mendekati Marvel Allah Jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Saya bisa memanfaatkan dia untuk menjatuhkan Royal Bagaimana pak? Baik, resumo anda meyakinkan Selamat ya, anda sudah mulai bekerja besok pagi Jadi saya diterima kerja pak? Iya, anda diterima Terima kasih pak, saya janji sebisa mungkin saya akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini Baik, saya tunggu kontribusi anda Tapi anda tidak boleh mencampur adukan urusan pribadi dan urusan pekerjaan Anda harus profesional Baik pak Baik, kalau gitu saya permisi dulu pak Iya, silahkan Melati, kamu kenapa? Kok sedih aja? Hah, kenapa kamu duduk disini sendiri sayang? Melati sebel sama papa Kesel sama papa Emang papa kenapa? Papa gak mau ngantar Melati ke mama Mama juga gak mau kesini Emangnya kenapa sih uyut? Oh, jadi Melati mau ketemu mama? Iya Yuk ganti baju, kita ketemu mama ya Beneran Beneran Bener Mama Mama kemana aja Melati kawan sama mama Mama pun gak pulang sih Selama mama gak pulang Melati gak nakal kan sayang? Enggak Mama ikut Melati pulang ya Biar kita tinggal sama-sama lagi Betul Yasmin Apa kata Melati Lebih baik kamu tinggal sama kami lagi ya Daripada kamu tinggal disini Enggak oma, terima kasih Aku tinggal disini aja Kamar mama mana sih? Oma boleh gak sama Melati masuk ke kamar? Kayaknya lebih enak ngobrol disana deh Boleh kok Yaudah yuk Sayang Ini kamar mama Mama Iya sayang Emangnya kenapa? Kok gak ada bonekanya Bagusan kamar Melati Mama jangan tidur disini dong Tidur sama Melati aja Kamar Melati gede banget Banyak bonekanya Bagus banget Ma Aku gambar dulu ya Boleh sayang Yasmin Kalau oma boleh tau Kenapa sih kamu lakukan ini semua? Oma Oma jujurnya sama aku Marvel ya pasti yang nyuruh oma Datang kesini sama Melati Padahal aku udah bilang sama dia oma Aku udah gak mau lagi diganggu sama dia Untuk kehidupan aku Marvel itu bener-bener gak tau malu ya Sebaiknya kamu gak menjelek-jelekkan Marvel Marvel itu peduli sama kamu Kita juga semua peduli sama kamu Nyatanya kamu gak bisa terima ya perhatian dari kita semua Melati Melati Ayo kita pulang Ayo Melati mau nya di sini Pengen main sama mama Nanti Papa kamu marah Ayo kita pulang Wow Oh 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 Ya, sapu tangannya. Ini aku ambilin. Enggak, enggak liat. Enggak peduli juga. Yaudah, senang kerja sana. Emang enggak ada kerjaan ya? Selain mau darmanirin nih. Huh, nyebelin. Aku pikir setelah Yasmin pergi, Marvel akan berpaling sama aku. Datang enggak. Nah, kita ke dokter yuk. Apa enggak sakit? Tapi dari tadi Mama lihat, Papa diem aja. Enggak ngomong sepatah kata pun. Mama kan khawatir, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aurel, Mama boleh enggak pinjem Marvin? Sebentar aja tinggal di sini sama kami. Boleh, Mama. Tapi ada apa mau kotumen mendadak? Ini loh, Mama tuh sebenarnya takut kalau Papa jadi stres. Soalnya akhir-akhir ini Papa jarang ngomong. Diem aja. Ya mungkin kalau ada Marvin di sini kan, Papa jadi lebih sedikit terhibur. Iya, Mama, tenang aja. Nanti aku antem ke sana ya, Marvin ya. Makasih ya, Aurel. Udah. Mungkin emang lebih baik. Marvin tinggal sama Mbak Selva dulu kali ya. Supaya dia enggak terlengket banget sama duanya. Sayang, maafin Papa ya. Papa tadi enggak bentar kamu, Kasar. Ya, maafin ya. Nanti mau Papa, harus sayang sama Mama. Loh, Papa selalu sayang sama Mama kamu, sumpah. Pa, tadi Melati ketemu Mama. Gimana? Tadi kan Melati bilang sama Uyut. Kalau Melati kangen sama Mama. Uyut ngajakin ketemu Mama deh. Tapi waktu Melati main di kamar Mama, Uyut ngajakin pulang, Pa. Kamu mau tahu siapa yang ngusulin Tante Dewi untuk membayar aku? Itu Tante Selva. Oh, well. Kamu mau kemana? Aku lagi nyiapin bareng-barengnya Marvin, Ma. Mama Selva mau ke sini mau jemput Marvin. Gitu dong. Mama senang sekali kalau anak Mama bisa baik lagi hubungannya dengan Cing Selva. Aku juga enggak tahu, Ma. Kenapa bisa akrab kayak gitu sama Mama Selva. Itu karena kamu enggak tahu apa-apa, Orel. Aduh, Julia. Kamu mau ngapain lagi sih? Tolong jangan macam-macam deh. Kenapa, Tante? Tante takut kalau Aurel tahu yang sebenarnya. Maksudnya apa sih? Kamu mau tahu siapa yang ngusulin Tante Dewi untuk membayar aku? Itu Tante Selva. Tante Selva. Kamu pasti masih ngerasa dingdam sama aku. Karena aku yang udah nyebabin Dika meninggal. Oma, Oma tadi ketemu sama Yasmin ya? Iya, Vel. Tapi Oma nyesel ketemu sama Yasmin. Yasmin itu keras kepala. Oma kan ketemu dia maksudnya mau nolong dia. Dia malah salah sangka. Disangkanya Oma sama kamu itu manfaatin melati buat ngebujuk dia. Oma, Oma. Oma, aku kan udah bilang sama Oma. Oma gak perlu lagi ketemu sama dia ngapain sih, Oma? Aku tahu karena itu cuma bikin Oma sakit hati doang, gitu loh. Dan sekarang aku jadi emosi juga, gitu. Oma sakit hati. Orang yang ngajar emang ya? Aurel, maaf ya. Mama jadi dateng ke sini. Habis kamu mama tungguin di rumah. Gak dateng-dateng sih. Mana Marvin? Udah bisa mama bawa sekarang kan? Dia gak akan kemana-mana, Oma. Dia akan tetap di sini. Loh, kamu gimana sih? Tadi di telpon kamu udah setuju. Kok sekarang kamu berubah pikiran? Karena aku gak akan pernah nitipin anak aku atau ninggalin anak aku sama orang yang udah berusaha buat ngancurin hidup aku. Maksud kamu apa, Aurel? Aku udah tahu semuanya, Ma. Rencana mama sama mama Dewi. Aku udah tahu semuanya. Mama bayar Julia supaya ngancurin rumah tangga aku semua rehani, ya kan? Ya ampun, Aurel. Itu kan udah masa lalu. Mama mohon maaf, ya. Lagipula hubungan kamu sama rehan sekarang kan baik-baik aja. Aurel, mama mohon. Mama perlu banget ketemu Marvin. Apalagi opanya Marvin. Opa tuh kangen banget sama Marvin. Tolong, Aurel. Enggak. Aku gak akan pernah ngasih Marvin sama mama. Saya mau ketemu sama Yasmin. Loh. Kamu yang kemarin kan? Ngapain kamu ke sini lagi? Pergi sana. Tamu saya tidak mengenal saudara. Saya mau ketemu sama Yasmin. Buruan mana? Eh, Mbak. Kenal sama orang ini? Iya, Pak. Ayo sini ikut aku. Kamu itu mau ngapain lagi sih? Saya kan udah bilang sama kamu. Jangan temuin saya lagi. Kamu jangan GR ya? Kamu pikir kamu mau ngapain kesini? Aku cuma pengen bilang kok. Jadi orang harus tau diri. Jangan egois. Dan punya tata kerama. Ngerti? Maksud kamu? Mau bebasan? Aku janji ya. Mulai sekarang. Aku gak akan pernah peduli lagi sama kamu. Dan keluarga aku juga gak akan pernah peduli lagi sama kamu. Karena kamu memang orang yang gak perlu diperdulikan. Emang kamu bukan melatih. Kamu cuma orang yang mirip sama melatih. Almarhum istri aku. Ngerti kamu? Tidak. Tidak. Bapak kenapa sih kau sedih? Mama gak pulang ya Pa mati juga kangen sama mama Tapi papa gak boleh sedih ya Mama pasti pulang kok pa Jangan sedih ya Sayang Papa sedih Karena papa udah ngebohongin kamu Papa nyesel banget sayang Dan papa sayang banget sama kamu Mau bebas? Aku janji ya Mulai sekarang Aku gak akan pernah peduli lagi sama kamu Dan keluarga aku juga gak akan pernah peduli lagi sama kamu Karena kamu memang orang yang gak perlu diperdulikan Emang kamu bukan mati Kamu cuma orang yang mirip sama mati Oh Marvel pasti aku Merti gak? Sekarang kamu bener-bener berubah Marvel Dulu kamu sangat perhatian sama aku Kamu peduli sama aku Tapi sekarang Kamu sama sekali gak peduli sama aku Kamu jadi kasar Kenapa nasib kita seperti ini? Kenapa nasib kita seperti ini? Sepertinya baru beberapa hari yang lalu Kamu bilang cinta sama aku Tapi sekarang semuanya berubah menjadi seperti ini Sejak aku kenal sama kamu Kehidupan aku itu jadi sangat kacau Dan aku minta mulai sekarang jangan pernah ganggu aku lagi Selama lama Ini semua memang gara-gara aku Aku yang salah Karena aku lebih memilih menikah dengan Faris Pernikahan yang juga aku batalkan Ya Allah Kenapa aku jadi pelin-pelan seperti ini? Aku bukan saja menyakiti hati Faris dan Marvel Tapi aku juga menyakiti ini ibu Luarganya Marvel Melatih Dan juga aku sendiri Aku nyas Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hal Di sini ternyata banyak yang jual makanan ya Jadi ngiler Emangnya Tante Kesya gak puasa? Pasti puasa dong sayang Emang melatih puasa? Iya Ya ampun pinternya sama Tante Kesya hebat deh puasa Kesya Kalau orang puasa itu harus bisa nahan godaan Makanan, minuman Jangan emosi Ya gitu Iya Oma Jangan nyilir mulu Kalau ngeliat makanan Coba aku kesini gak sama Oma dan Bati Udah aku beli semua makanan ini kayaknya enak semua Uyut Uyut kita liat angsa yuk 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 Dulu deh Oma Daaah Alhamdulillah Alhamdulillah aman Oh iya angsanya bagus banget ya Uyut itu angsanya bagus ya Iya ya Angsanya lagi istirahat ya cantik ya Bagus angsanya Masih liat angsa dia Oma aku dikejar angsa Oma Kenapa oke kenapa Oma Oma tolong Oma Keji dikejar-kejar sama angsa Oma Kenapa kamu dikejar angsa Tadi kan aku lagi makan di pojokan sana Tiba-tiba di bangsa yang datang aku dikejar-kejar Oma Astagfirullahaladzim Kay Kamu tuh gak puasa Biarin dikejar-kejar angsa Itu akibat orang gak puasa Punya malu udah tua juga gak puasa Iya udah gini gak puasa Oma Oma aku malah ketawa Oma Oma Aurel Maaf tadi Mama denger pembicaraan kamu sama Jeng Salfa Tapi menurut Mama Kamu tak mau kasar cara ngomongnya Rasanya gak pantas Kalau kamu itu ngomong kasar sama Jeng Salfa Bagaimanapun itu Tetep aja Neneknya Marvin Harusnya kamu kasih aja izin Kalau Jeng Salfa itu bisa membawa Marvin 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 emang bukan anak kandung aku Tapi aku sayang sama dia Aku yang udah ngerawat dia Aku yang udah besarin dia Dia anak aku dan aku berhak mutusin sesuatu buat dia Iya Mama ngerti tapi posisinya Nenek dan kakeknya Marvin itu Membutuhkan Marvin Kamu gak kasian sama mereka Buat apa aku kasian sama orang yang udah ngancurin hidup aku Aurel Mama ngerti Sekarang mungkin kamu marah Kamu sedih Kamu kecewa Tapi karena masalah itu Kamu udah masalah lama Seharusnya kamu bisa belajar Untuk memaafkan mereka Gak semudah itu memaafin orang Kalau emang Cara maafin orang semudah itu Saat ini gak akan pernah ada polisi sama penjar Banyak penjahat yang udah ngebunuh Ngerampok Ngeperkosa dan segala macem Terus Mereka dengan gampang gitu minta maaf Sama kejadian masa lalunya Iya Gak kan Oke Jadi intinya kamu tetap tidak mengizinkan Marvin Di bawah sama neneknya kan Untuk saat ini iya Tapi kita liat aja nanti Biar waktu yang menjawab Laurel Laurel Gua kangen sama Liz Walaupun lu udah sakitin hati gua Tapi gua gak bisa benci sama lu Is Kamu gak makan Masih kenyang Kenyang Kamu tuh dari buka belum makan apa-apa Kok udah kenyang Nanti aja deh aku makannya ma Kalau mau duluan duluan aja ma Is Kamu sedang ada masalah Aku cuma kepikiran Yasmin Buat apa kamu mikirin dia lagi Aku ngerasa Semua ini bukan kesalahan Yasmin Aku juga salah Selama ini aku terlalu mangsain keinginan aku Aku gak tanya dulu apa keinginannya Yasmin Apa maunya dia Aku gak mempertimbangkan perasaannya dia Dengar mama baik-baik Bukan kamu yang bersalah Kalau bukan aku terus siapa ya ma Coba dulu aku gak mengesankan damp aku Pasti kejadiannya gak kayak gini ma Yasmin pasti masih tinggal disini Terus Terus aku juga gak akan pernah sakit hati ma Nek Julia kamu apa-apaan sih Assalamualaikum Waalaikumsalam Marvin ini mana Aura gak ngujinin mama bawa Marvin kesini pak Kenapa emang Kenapa emang dia ma Aura mikir kalau mama yang provokasi Jeng Dewi Untuk benci sama Aurel Itu mungkin dugaan Aurel aja kali ma Atau memang benar Mama memprovokasi Jeng Dewi Benar ma Iya pak Memang dulu mama yang menghalsut Jeng Dewi Untuk benci sama Aurel Dan misain Aurel dari Rehan Iya pantes aja kalau Aurel marah Papa kalau jadi Aurel Papa juga akan marah sama mama Iya pak Mama gak nyalain Aurel kok Memang ini semua salah mama Semua kejadian yang menipah kita Semua masalah dan kesedihan ini Pasti akibat perbuatan mama di masa lalu Mama udah jahat pak Mami saing Aurel dari Rehan Dan sekarang Kita dipisahin dari cucu kita sendiri Maafin mama ya pak Sudah dah Mama gak usah nangis Gak ada Martin disini juga gak apa-apa ma Sekarang ini papa juga gak rasa udah sehat Jadi mama gak perlu khawatir ya Astagfirullahaladzim Maaf ya mama aku masang aja Deni sayang Dini kan udah pernah bilang Boleh main bola tapi jangan di dalam rumah Ya Tuh sekarang Kristen lagi dipecah Kan sayang Tante Aku gak suka tante marahin Doni anakku Lagian siapa yang marah sama Doni Gak ada Alah Tante gak usah ngeles deh Aku ngeliat sendiri tante marahin Doni Tante Doni itu anaknya Rehan Kuaris rumah ini Jadi dia berhak dong ngelakuin apa aja disini Kamu apaan sih Doni Doni main di kamar dulu ya nak Ya Kamu ini kenapa sih Mama itu gak marah kok sama Doni Doni emang cucu saya Tapi bukan berarti dia bisa ngelakuin apapun di rumah ini Rumah ini punya aturan Dan yang tinggal di dalam rumah ini harus ngikutin aturan yang ada disini Oke Saya mau ngasih tau ke kamu Tadi saya tidak marahin Doni Tapi saya cuma ngasih tau Doni Cuma nasihatin dia Sayang kan Saya beli kristal itu terus pasang Sekarang yang satunya pecah Ya Pasti jelek kan Kalau saya pasang lagi satunya Oh Jadi itu masalahnya Nih Julia kamu apaan sih Sekarang dua-duanya udah pecah Udah gak ada masalah lagi kan Kamu tuh sengaja ya mau menghancurkan keluarga ini Tante Tante ngaca dong Bukan aku yang ngancurin keluarga tante Tapi tante sendiri Bahkan tante juga ngancurin hidup aku Oh jadi sekarang kamu mau balas dendam Dengan memanfaatkan Doni Kenapa enggak Doni itu anak kerehan Dan Doni itu poloresah di rumah ini Jadi aku sebagai ibu poloresah di rumah ini Aku berhak lakuin apapun Keterlaluan Julia itu Orang Kamu udah mau tidur? Belum lah Emang kenapa? Julia itu loh Benar-benar keterlaluan sekali Mama sebeg bingung sekali Gimana harus ngadapin dia Tadi itu mama negur Doni Soalnya Doni kan main bola di dalam rumah Terus mecahin kristalnya mama Perasaan mama tuh Gak marah-marah Apalagi bentak-bentak Doni Mama ngomong baik-baik loh Tiba-tiba si Julia gak terima Terus lu sebaliknya mama yang dimarah-marahin Terus kamu tau Yang lebih parah lagi Julia ikutan mecahin kristalnya mama Emangnya mama gak bisa apa kasih penjelasan sama Julia? Udah mama udah kasih penjelasan ke Julia Tapi kamu tau kan karakternya Julia Hah Udah numpang aja laganya seperti dia yang punya rumah Wajar kali ma Dia kan juga gak pernah ditegur-tegur sama Rehan Selalu dicuekin Terus kamu sendiri gimana? Apa kamu akan biarin aja Julia seenaknya di rumah kita? Sebenernya sih aku bisa berlaku jahat sama Julia Tapi Tapi aku gak bisa kan ada Doni ma Nah itu dia Mama juga gak bisa Tunggu Setelah mama perhatiin Julia berarti memanfaatkan Doni Supaya dia itu bisa tinggal di rumah kita Kamu masih inget kan Waktu Doni gak lama tinggal di rumah kita Terus tiba-tiba ada berita Julia itu hidup Terus dia ikut-ikutan tinggal di rumah ini Oh Mama jadi curiga Jangan-jangan Doni itu bukan anak kandungnya Rehan Maksud mama apa sih? Bisa aja kan Julia ngaku-ngaku Supaya dia punya alasan untuk bisa tinggal di rumah ini Soalnya mama tau banget siapa Julia itu Yang dia kejar cuma harta Ya terus Gimana caranya supaya kita tau Kalau Doni itu bukan anaknya Rehan Tenang orang yang mama akan cari tau bagaimana caranya Tapi sekarang yang penting kita harus bersatu Untuk melawan Julia Kalau perlu Kita bikin dia gak betat nih alis ini Dan dia keluar dari rumah kita Setuju banget ma Tangkap deh Kita menang lainnya apa? Ya bang Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hati Aduh kita hidup Bang Tangkap deh Ini susah dan gampang Kita main yang lainnya apa? Apaan? Apa lagi? Main apa ya? Petak umbat Nah nyari Nah kamu Kamu yang itu Kamu yang nyari Aku sama Sama papa Ngumpet Oke Oke Mama Papa Mama Papa Mama Papa Mama 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 gak ada disini sayang Mama ada disini Tadi Melati lagi main petak umbat sama mama papa Tuh papanya ada Mama kok gak ada Apa? Mama main ngumpet ya? Melati Pasti kamu abis mimpi main petak umbat sama mama sama papa ya? Mimpi? Iya sayang Itu cuma mimpi bukan beneran Eh Main disana? Sekolah? Tapi Melati mau ketemu mama Ntar Mama dateng kok Bener ya pak Pas habis sekolah Makanya sekolah dulu Gih Asik Nanti mandi dulu Marvel Melati kan masih kecil sekali Sampai-sampai dia gak bisa ngebedain Antara mimpi dengan kenyataan Oma takut vel Dia itu bisa hidup ketergantungan sama Yasmin Aku juga takut banget Aku takutnya Melati gak bisa terima kenyataan Dan makin jatuh Makin down Dan sementara dia adalah yang penting banget buat hidup aku Nyicano Abone 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 Terima kasih.